Pembangunan dermaga di Pulau Bali harus sesuai perencanaan dan pemanfaatan, khususnya bagi kapal-kapal yang datang dari dalam dan luar negeri. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, Pulau Bali mempunyai dermaga selain Benoa. Maka dari itu perlu penataan yang baik dalam pembangunan dermaga di Provinsi Bali. Ia mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan sarana dan prasarana, serta keamanan kapal lokal dan kapal internasional. Titik penting di Pulau Bali ini kan Benoa dan Ngurah Rai. Ini nanti orang di laut akan menuju ke Benoa sebagian besar ya, dan mungkin dermaga-dermaga lain, bukan aja Benoa saja. Tentu seluruh tempat ini harus ditata sedemikian rupa ya, baik dari sisi, terutama dari sisi kenyamanan dan paling utama lagi dari sisi keamanannya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi menyoroti, pengembangan pelabuhan harus berdampak kepada masyarakat sekitar. Selain kemajuan untuk sektor ekonomi, fasilitas untuk UMKM juga harus disiapkan oleh pihak pelabuhan. Pelabuhan, apakah itu proyek-proyek lainnya harus berdampak kepada masyarakat, dan tentu juga berdampak pada sektor-sektor ekonomi, terutama UMKM. Pada umumnya penumpang-penumpang itu adalah boleh dikatakan golongan ekonomi yang agak rendah. Dengan pengembangan-pengembangan ini, kita berharap UMKM-nya juga itu turut berkembang dengan tersedianya fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pelabuhan. Dari Provinsi Bali, Ritwan TVR Parlemen, melaporkan.